Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan kak Dodo hari ini kita akan belajar mengenai perkalian ya kan ini cocok untuk untuk anak SD maupun SMP nya yang belum hafal tentang perkalian yang misalnya kakak punya 9x7 ya ini cocok untuk anak SD ini kan masih sembilan sama tujuh itu kan lebih dekat ke 10 ya masih bentuk satuannya 10 nanti puluhannya 10 ya 9 ke 10 itu kurangnya adalah 1 kemudian 7 ke 10 kurangnya adalah tiga ya kan nanti ini kamu kalikan ya kan satu kali tiga ketemunya adalah tiga kemudian angka di depan ini di depan angka tiga itu hasil dari pengurang antara sembilan ketiga atau silangnya sembilan sama tiga dan silangnya tujuh dengan satu nanti kamu kurangi ya 9 kurangi 3 selnya 6 dan 7 kurangi satu saja 6 ketemunya adalah 63 di sembilan ke tujuh sama dengan enam puluh tiga ini buat anak-anaknya tetap banget kemudian saja 8x9 halnya ya 8 ke 10 sisanya adalah 2 kemudian 9 ke 10 kurangnya adalah 1 dikalikan ya kan 2 kali 1 adalah 2 kemudian ini silang 8 silangnya 1 kemudian 9 silangnya 2 8 kurangi 1 7 atau 9 kurangi 2 sama dengan 7 ya 9 kali 9 sama dengan 72 satu lagi misalnya 9 9 kali 9 ya kan 9 ke 10 sisanya 1 9 ke 10 sisanya 1 yang ini dikalikan ya kan 1 kali 1 sama dengan 1 ini hasil kali 8 ini hasil kali 9 kali 9 sama dengan 81 ya kan ini adalah contoh bagian anak-anak yang malas untuk napalin perkalian ya semoga ini bermanfaat oke salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati